Halo semuanya, ketemu saya bersama dengan saya lagi dengan Esra Sutopo, bersama dengan Tito. Kita akan doa bareng, kita nyanyi bareng, dan kita akan dengarkan renungan bersama-sama. Saya berharap beberapa menit ke depan boleh jadi menit-menit yang nolong Anda untuk bisa engage dengan hadirat Tuhan, dan saya berharap hal ini boleh nolong Anda semua untuk ngalamin Tuhan bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapak yang mulih, Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau lah harapanku, hidupku dalammu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan napakanku balas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku, menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas, segala kebaikanmu. Segenap hatiku, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas, segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segala kebaikanmu. Segenap hatiku, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas, segala kebaikanmu. Segenap hatiku, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya. Selamanya. Bapak Ibu Suri dan Kasih Tuhan. Saya ingin ngajak kita melihat sebuah pesan yang bersama-sama yang saya percaya akan nolong kita semua. Dalam hidup ini, banyak orang berpikir bahwa agama itu menuntut kita melakukan perbuatan baik. Supaya kita bisa mengalami mujizat. Supaya kita bisa punya sorga. Agama mengajarin kita mesti berbuat kasih. Tapi tahukah saudara bahwa kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak terlebih dahulu tahu bahwa kita ini dikasihi. Kita tidak akan bisa mengampuni kalau kita tidak terlebih dahulu tahu bahwa kita ini diampuni. Saya senang sekali ketika Yesus memberikan pengajarannya buat kita. Ini yang dia lakukan. Dia mati di salib buat anda dan juga buat saya. Tidak peduli betapapun buruknya kita, latar belakang kita, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita gumuli dengan dosa-dosa kita. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan itu memikirkan mencintai dan mengampuni saudara. Dan berpekal dengan ini, kita bisa mengasihi dan mengampuni orang di sekitar kita. Ada berapa yang tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak pasangan anda, tidak juga anda. Dan bagaimana kita bisa berinteraksi? Bagaimana kita bisa menerima? Bagaimana kita bisa mengampuni? Kita tidak akan bisa mengampuni kalau kita tidak tahu bahwa kita ini diampuni banyak. Kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak tahu bahwa kita ini dikasihi banyak. Oleh karena itu, buat saya secara pribadi, kasih Yesus itu penting buat saya. Karena kalau saya tidak tahu saya ini diampuni dan dikasihi, saya ini diterima apa adanya, maka saya tidak akan bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Kalau saya berpikir Tuhan saya itu adalah Tuhan yang nuntut-nuntut saya, saya banyak dituntut, maka saya akan nuntut orang terus. Dan inilah gaya hidup manusia yang seringkali kita berpikir bahwa kita seringkali dituntut. Benar gak sih? Oleh karena itu, saya ingin ajak kita lihat sama-sama dalam Yohanes Fatsal yang pertama, ayat yang ke-16. Yohanes 1, ayat yang ke-16. Ayat itu berbunyi seperti ini. Karena dari kepenuhannya atau kelimpahannya dalam terjemahan lain, from his abundance, kita semua telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia. Karena dari kepenuhan kasihnya Tuhan, kelimpahan kasih Tuhan, kita ini menerima kasih karunia. Kita ini dikasih kasih, kita ini dikasih, dan kita ini dikasih kemurahan, karunia, anugrah. Demi kasih karunia. Jadi di dalam Tuhan Anda perlu tahu ada kasih yang berlimpah-limpah. Ada karunia yang berlimpah-limpah. Ada kasih yang berlimpah-limpah yang lebih besar daripada kebutuhan saudara. Dan kebutuhan seluruh dunia ini, itu besarnya kasih Tuhan. Dan anugrahnya, kemurahannya, pengampunannya itu pun juga berlimpah-limpah. Oleh karena itu, karena dari kepenuhannya, kelimpahannya, kita semua telah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Dan kemudian ayat itu menjelaskan lagi di ayat 17. Sebab hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Agama itu ngasih tuntutan, tapi kasih karunia itu ngasih kasih dan ngasih karunia. Bisa diikutin, as simple as that. Dan kalau Anda makin dituntut, Anda akan makin hidup menuntut orang lain. Tapi kalau Anda dikasih kasih dan Anda dikasih karunia, maka Anda akan bisa memberikan kasih dan bisa memberikan karunia kepada orang di sekitar saudara. So, saya berharap lewat renungan ini nolong kita semua. Semua kita, saya berharap semua saudara yang mendengarkan akan hal ini, saya berharap kita semua mengerti akan hal ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ini, dia penuh dengan kasih karunia. Saya berharap kita semua ngalamin kasihnya Tuhan, karunianya Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin kasihnya dan karunianya Tuhan, kita nggak akan bisa mengasih dan mengaruniai orang lain. Kita nggak bisa ngampuni. Karena apa? Kita pikir kita ini hidup perfect. Tapi no, kalau kita tahu we are imperfect, loved by a perfect God. Maka kita akan bisa mengasih orang lain yang nggak sempurna. Seperti Tuhan mengasih kita. Ada satu lagu yang saya ingin ajak kita nyanyi. Lagu ini judulnya adalah Engkau Maha Hadir. Dan lagu ini bicara bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tapi sudah perlu tahu Tuhan ada di mana-mana bukan untuk menghakimi saudara. Tuhan ada di mana-mana bukan untuk menghukum saudara. Tapi Tuhan ada di mana-mana untuk memberikan kasih karunia buat saudara. Saya berharap ini ngingetin saudara semua. Tuhan ada di mana-mana. Tapi sekali lagi, Dia ada di mana-mana bukan hanya untuk ngecek dan menghukum saudara. Tapi untuk ngasih kasih karunia buat kita semua yang nggak sempurna. Yang selalu butuh kasih karunia Tuhan Engkau menghadir Penasehat di hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus penolongku Di tubuh jiwa dan rohku Penasehat di hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus penolongku Di tubuh jiwa dan rohku Engkau maha hadir Roh kudus disini kau bagiku Pimpin hidupku dan jalanku Kuasamu Hidupkan jiwaku Engkau maha hadir Roh kudus disini Kau bagiku Naungi hidupku dan jalanku Kuasamu Terjadi bagiku Oh engkau maha hadir Oh engkau maha hadir Roh kudus disini Kau bagiku Pimpin hidupku dan jalanku Pimpin hidupku dan jalanku Pimpin hidupku dan jalanku Kuasamu Hidupkan jiwaku Engkau maha hadir Engkau maha hadir Roh kudus disini Kau bagiku Naungi hidupku dan jalanku Kuasamu Terjadi bagiku Terjadi bagiku Kuasamu Terjadi bagiku Tuhan kami berdoa Biar kuasamu Boleh terjadi Dalam setiap kami Kuasa kasih karunia Boleh mengalir Dalam kami semua Lewat rendungan singkat ini Ijinkan kami semua Tahu kami dicintai Kami diampuni Banyak Kalau ada diantara kami Yang hidup dengan kegagalan Dan merasa benci Dengan diri kami sendiri Ingatkan kami semua Ada kasih karunia Tuhan Yang melimpah dalam hidup kami Mungkin sebagian dari kami Kami lagi sembunyi Kami berharap orang gak tahu Apa yang jadi pergumulan kami Tapi biarlah gue ingatkan kami Bahwa Engkau maha hadir Di tempat yang paling tersembunyi Sekalipun Engkau ada buat kami Dan engkau ada buat kami Bukan untuk menghakimi kami Bukan untuk menuduh kami Tapi untuk kasih-kasih karunia Buat kami Dan buat kami Mengerti Gak ada satupun diantara kami Yang sempurna Tapi kami dicintai oleh Tuhan Yang kasihnya sempurna Buat kami mengerti akan hal itu Dan buat kami mengerti Tuhan peduli akan kehidupan kami Sebuah Berpekal dari ini Kami bisa mengasih dan mengampuni Orang di sekitar kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa haleluya Amin